Hi guys, a day in my life Guys, balik lagi bersama aku Yosiwardhani Kali ini aku mau jalan-jalan ke Malino Jadi Malino itu ada di Sulawesi Selatan guys Jadi dia sekitar 2 jam dari kota Makassar Nah ini kita udah nyampe di Malino guys Dan perjalanan kesana tuh seru banget Soalnya kita tuh bisa liat pemandangan Kayak rumah penduduk, udah gitu Banyak tempat wisata Dan suasananya kayak adem gitu Karena ini daerah pegunungan di Sulawesi Selatan Jadi ini dingin banget guys Kemarin tuh aku cek Handphone Dan aku ngeliat suhunya tuh sampe 19 derajat celcius Ini kita lagi liat-liat sekitaran sini Terus memantau rumah makan yang mau kita cobain Terus di sepanjang jalan sini Banyak banget rumah penduduk Dijadikan penginapan Atau istilah disini tuh pondok Ada villa juga guys Tapi kalau villa tuh bener-bener satu rumah gitu Guys, yang aku tandain panah disebelah kiri ini Adalah salah satu pondok Yang ada disekitaran hutan Venus Dan aku juga memilih stay di salah satu pondok di sekitar hutan Venus ini Dan aku liat wisata hutan Venus tuh emang lebih rame sih Dari tempat wisata yang lain Yang bikin rame tuh banyak tempat makan Ada gitu penduduk juga Banyak yang bisnis penginapan juga guys disini Atau pondok Terus dekat pasar juga Deket sama tempat beli oleh-oleh Nah liat nih guys Pokoknya semuanya nih ya Sepanjang jalan Itu tuh tempat beli oleh-oleh Ada markisa Terus ada tenteng Ada kacang Terus banyak lagi deh yang lainnya pokoknya Nah guys Ini perjalanan aku Ke hutan Venus Marino Ini udah keesokan harinya guys Nah kita liat ya Jadi sebelah kiri aku tuh Banyak banget rumah makan Yang berderet gitu Terus Ini ada rumah penduduk juga Tapi dia gak di bawah Dan disini tuh Aku kan tinggal di penginapan yang dekat-dekat sini guys Jadi penginapan disini tuh murah banget guys Mulai dari 50 ribu per malam Sampai 250 Jadi terserah kalian deh Tinggal milih Mau nginep Yang di fasilitas yang mana Ada kamar mandi dalam Ada kamar mandi luar juga Dan ini aku udah mau masuk guys Biaya masuk di hutan Venus ini 3 ribu per orang 3 ribu rupiah Jadi aku berdua kan suami aku Jadi aku bayar 6 ribu aja Murah banget guys Kita udah bisa nikmatin Pemandangannya Yang sebagus dan seindah ini guys Aku juga mau cerita sedikit ya guys Tentang pengalaman aku dateng ke tempat wisata Jadi aku tuh pernah ke Seraja Aku juga pernah ke tempat wisata lain Tapi disini tuh Aku udah dapet pengalaman yang bener-bener murah Dibanding dengan tempat wisata Yang aku datengin sebelumnya Nah ini dia pemandangannya di dalam Terus di dalam itu guys Ada beberapa tempat permainan Dan spot foto Dan masing-masing itu ada loket pembayarannya guys Dan yang pertama aku mau nyobain tuh adalah Naik kuda Jadi aku tuh udah kemarin-kemarin Liat postingan orang yang dimalinkan tuh naik kuda Aku penasaran guys Soalnya aku belum pernah naik kuda Akhirnya aku naik kuda juga guys Meskipun aku masih dipegangin sama bapak ke Terima kasih ya bapak Udah megangin Kuda nya juga jenap Banget guys Tayang-tayang Nah ini sampe aku naik juga Jadi aku bayarnya tuh 40 ribu untuk 2 orang Nah ini aku foto-foto di spot foto Terus ini aku foto di Apangan golf Nah ini kita menuju ke Kebun strawberry Nah itu dia spot foto yang lain guys Aku gak Lompatin foto semuanya Itu masih banyak lagi yang lainnya Nah ini aku percepat aja Kita mau ke Design strawberry Nah kita ke dalam Ini dia guys Kebun stroberinya Jadi kalau misalkan ini Lagi musim stroberi Atau stroberinya lagi berbuah Kita tuh bisa Kedalem buat metik sendiri Tapi karena katanya tuh Stroberinya lagi gak berbuah guys Ada sih cuma Dikit Jadi ini kita beli Permika Permika tuh harganya 20 ribu Terus diambil yang juga Sama orangnya di dalam Kita gak boleh metik sendiri Tapi setidaknya kita bisa Beli stroberinya Nah ini kita mau nyobain dulu Apakah stroberinya manis Atau aseng Nah bisa kalian liatkan Karena stroberinya Belum musim Atau gak berbuah Jadi ini tuh belum terlalu Mateng Jadi masih ada putih-putih Di bawah gitu Jadi rasanya Asem Tapi yang merahnya itu Yang udah mateng itu Manis Jadi Yang aku makan ini Rasanya Asem manis Nah selanjutnya Aku tuh ke Lembah biru Jadi Aku kira tuh Lembah biru Kayak hutan pinus juga guys Begitu masuk Banyak tempat yang bisa kita detengin Terus luas Tapi ternyata Di dalam itu cuma ada kolam Udah gitu Ada perumahan Kayak pondok-pondok juga Terus Ini Semisal kita mau berenang Atau mandi-mandi di kolam Ini biaya masuknya 20 ribu per orang Tapi aku gak mandi guys Foto-foto aja Selanjutnya Kita ke Part yang paling Aku suka guys Di Marino ini Kita tuh ke Kebun teh Jadi Kemarin tuh Aku sebenernya Mau langsung kesini Tapi Ternyata tuh Perjalan ke atas Itu jauh guys Ya gak jauh-jauh amat sih Mungkin sekitar 15 menit lah ya Dari Wisata hutan pinus Jadi Aku memutuskan Untuk stay Di hutan pinus aja Gak jadi kesini Soalnya Kalau disini Pilihan tempat makannya kurang Terus di sepanjang jalan Pendakian yang tajam Jadi kita memilih stay Di sekitaran Wisata hutan pinus aja Nah ini dia guys Ada kabut Bener-bener keren guys Memandangannya Aku bisa lihat Langsung tuh kabut Tuh deket banget Guys Aku gak tau sih Seluas apa yang di Bogor sana Tapi Menurut aku Ini udah indah banget Tapi aku tetap penasaran Sama kebun teh yang di Bogor juga Nah ini aku foto-foto Sama suami aku Guys Lihat deh Jadi Kita tuh Bisa masuk langsung Di kebun tehnya Kita foto-foto Di dalam Terus kita foto Pemandangan juga Ini tuh luas banget Lebih tuh Deket banget Sama gunung Jadi tadi kita langsung Bisa lihat Embun kan Oh iya guys Jadi masuk kesini tuh Bayar 50 ribu per orang Tapi worth it banget sih Kita udah bisa nikmati Pemandangan seindah ini Cuma 50 ribu itu worth it banget guys Terus Disini kalo misalnya kita lapar Dekeling-keliling Disini tuh ada cafe guys Jadi ini dia kafenya Aku naik Soalnya ini aku Belet guys Jadi aku nyari toilet lagi Dan lagi Kurang lebih tuh Pemandangan dari atas cafe Kita bisa lihat Seteliling juga Jadi tuh Bener-bener indah banget Semakin di atas tuh Kita Semakin lihat Pemandangan yang Bener-bener indah guys It's wonderful Holiday Guys Guys kira-kira Kalo kalian di bawah Liat aku di atas ini Nggak ya Soalnya Aku liat di bawah tuh Kayak sekecil Bici beras Apalagi kalo kalian Ngeliat aku di atas ya Mungkin Sekecil bintang Di langit Liat deh guys Pemandangan dari sini Yang aku liat Waktu aku sekolah Dulu TKSD tuh Aku belajar gambar Yang aku gambar tuh Ini guys Runung Terus ada langit Ada rumput Ada rumah warga kan Di bawah Itu segitiga Atapnya Terus segi empat Bagian rumahnya Tapi yang kurang Cuma matahari Jadi di Malino ini Kita jarang menemukan Ada matahari guys Jadi selama Tiga hari aku disini Hujan Terus Mataharinya tuh Kayak jauh gitu Mungkin karena mataharinya Ketutup Ambon Padahal hampir Aja komplit Ada gunung Ada langit Terus Ada rumput Ada matahari Nah itu hasil gambar aku guys Waktu SD Guys Ini aku udah jalan pulang Sekian dulu dari video aku kali ini Buat kalian yang pengen liburan Ketempat yang dingin Sejuk Ini adalah Salah satu destinasi Yang paling cocok Di Malino Sulawesi Selatan Terus dukung channel aku Yassi Wardani Dengan cara di subscribe Like, comment And share sebanyak-banyaknya Bye-bye guys Terus dukung Terima kasih telah menonton!